Permirsa ini berbagai cara dilakukan untuk peduli dan juga berbagi di masa pandemi di Ponorogo, Jawa Timur. Ini ada seorang ibu sengaja menjual soto rempas seharga Rp2.000 per porsinya. Selain menjual menu murah dagangannya, warung ini juga menyediakan makanan gratis 100 porsi setiap hari Jumat. Meski terlihat sederhana, warung soto menur dibangun sari Ponorogo ini selalu ramai pengunjung, mulai dari orang tua hingga anak-anak. Menu andalannya adalah soto seharga Rp2.000 dan rawon seharga Rp3.000 per porsi. Padahal jika normal, harga satu porsi makanan tersebut bisa di atas Rp10.000. Meski murah, namun rasa dari soto dan rawon warung menur ini tetap lezat dan terasa bumbu rempahnya. Kelezatan inilah yang menjadikan pengunjung sering menghabiskan dua porsi dalam sekali santap. Biasanya kan sepuluhan ke atas kalau soto ayam. Terus ini harganya? Rp2.000. Kalau dengan harga segitu gimana rasanya? Murah banget, kayaknya gak mungkin ya. Dimana jualannya harga Rp2.000. Gak masuk akal? Iya. Kalau rasanya sendiri gimana? Enak, kuahnya enak. Ada bumbu rempah-rempah juga. Pandemi seperti ini sangat-sangat membantu bagi kami-kami kaum pekerja yang ada di lapangan seperti ini. Awalnya kaget karena kemarin hanya lewat saja terus tahu tulisannya, terus mampir. Ternyata juga harganya tetap Rp2.000 satu porsi. Untuk rasa tidak kalah dengan yang lainnya, rasanya enak dan tentunya tidak mengurangi dan rempah-rempahnya cukup terasa. Menurut pengakuan sampo milik, warung soto lezat dengan harga murah ini sengaja dibuka untuk tempat berbagi. Tidak hanya menyediakan soto seharga Rp2.000, di warung ini juga menyediakan makan gratis 100 porsi setiap hari Jumat. Warung soto murah ini merupakan satu sekian banyak usaha yang dibuka oleh para dermawan. Untuk berbagi di masa pandemi seperti saat ini. Diharapkan ke depannya makin banyak usaha-usaha terus menabur kebaikan bagi sesama agar beban berat di masa pandemi bisa lebih ringan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainews melaporkan.